Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu lagi dengan Bu Ayu Hari ini akan membahas tentang Perbandingan berbalik nilai Ada 3 poin yang akan Ibu sampaikan Yang pertama adalah Pengertian perbandingan berbalik nilai Yang kedua Contoh dalam kehidupan sehari-hari Yang terakhir adalah pembahasan soal Yuk simak video ini sampai selesai Pengertian perbandingan berbalik nilai Yaitu perbandingan antara 2 komponen Jika kenaikan atau pertambahan pada komponen yang satu Mengakibatkan penurunan atau pengurangan pada komponen yang lain Dan berlaku sebaliknya Contohnya Yaitu yang pertama adalah Jika kecepatan suatu kendaraan semakin bertambah Maka waktu itu yang diperlukan semakin berkurang Untuk jarak yang sama Begitupun sebaliknya Jika kecepatan kendaraan berkurang Maka waktu yang diperlukan semakin bertambah Atau semakin lama Ini artinya kecepatan dan waktu Memiliki perbandingan berbalik nilai Contoh yang kedua Yaitu Jika jumlah pekerja Untuk menyelesaikan sebuah pekerjaannya bertambah Maka waktu yang dibutuhkan pun akan berkurang Apa artinya? Jadi Untuk menyelesaikan sebuah pekerjaan tertentu Berbandingan jumlah orang dan waktu yang dibutuhkan Saling berbalik nilai Yang ketiga Yaitu banyak barang dengan banyak orang yang menilmapun Ini saling berbalik nilai Kemudian yang keempat Jumlah hewan ternak dengan waktu yang dibutuhkan Untuk menghabiskan persediaan pakan Jika persediaan pakan tetap pun memiliki perbandingan berbalik nilai Berikut ini adalah contoh dalam kehidupan sehari-hari Perhatikan cerita yang akan ibu berikan berikut ini Pak Alan akan membagikan 5 lusin Atau 60 buah buku tulis kepada siswa-siswanya Masih ingat ya 1 lusin itu 12 buku Maka kalau 5 lusin berarti 5 x 12 Aslinya 60 Kemudian Pak Alan berandai-andai Untuk membagikan buku tulis tersebut Dengan mempertimbangkan banyak buku tulis Dan banyak siswa yang akan menerima buku tulis Hasil perhitungan Pak Alan disajikan dalam tabel berikut ini Kolom pertama berisikan tentang banyak siswa yang akan dibagi oleh Pak Alan Kemudian yang kolom kedua adalah banyak buku tulis yang akan diterima oleh setiap siswa Jika Pak Alan hanya akan memberi kepada satu siswa Maka setiap siswanya akan memperoleh 60 buku tulis Kemudian jika Pak Alan ingin memberi pada 2 orang siswa Maka setiap siswanya memperoleh 30 buku tulis Ya dari 60 bagi 2 hasilnya 30 Kemudian jika 3 orang siswa Maka setiap siswa akan memperoleh 20 buku tulis Kemudian untuk 4 orang Maka setiap siswanya memperoleh 15 buku tulis Dan jika untuk 5 orang siswa Maka setiap orangnya memperoleh 12 buku tulis Begitu pun seterusnya Nah dari tabel di atas tampak bahwa Makin banyak jumlah siswa Makin sedikit buku yang diterima setiap siswa Artinya kalau kita membuat perbandingan antara banyak siswa dan banyak buku Yaitu perbandingannya saling berbalik nilai Misalkan kalian perhatikan disini Disini perhatikan perbandingannya banyak siswa Misalkan berarti 1 berbanding 2 Tapi kalian lihat Perbandingan di banyak bukunya Kan 60 berbanding 30 Ternyata 2 banding 1 Lihat perbandingannya saling berbalik nilai Kesimpulannya Jika A banding B Berbalik nilai dengan C banding D Maka Kita tulis Atau kita selesaikan A per B Sama dengan D per C Kalian melihat sesuatu yang berbeda? Ya betul Yaitu Salah satu perbandingannya dibalik Yaitu C per D Dibalik menjadi D per C Yaitu Jika perbandingannya saling berbalik nilai Tentunya ini berbeda dengan perbandingan senilai Yang sudah kita bahas sebelumnya ya Nah Untuk kalian agar lebih memahami Penggunaan konsep perbandingan balik nilai Perhatikan pembahasan soal berikut ini Pembahasan soal yang pertama Yaitu Seorang peternak memiliki Persediaan makanan untuk 20 ekor ternaknya selama 15 minggu Jika 10 ternaknya dijual Maka persediaan makanan akan habis dalam waktu titik-titik minggu Penyelesaiannya Seperti biasa Tuliskan informasi yang diketahui dari soal Ini ada banyak hewan Dan ada waktu makan habisnya Atau waktu makanan habisnya Untuk 20 ekor Makanan habis dalam waktu 15 minggu Kemudian peternak itu menjual hewannya 10 Berarti berkurang ya 20 kurang 10 Sama dengan 10 Waktu persediaan makanannya yang ditanyakan Akan habis dalam berapa lama T Perhatikan bahwa Banyak hewannya ternyata berkurang Berarti Waktu untuk menghabiskan persediaan makanan Pastinya akan bertambah Nah ini menggunakan konsep perbandingan berbalik nilai Yuk kita kerjakan Pertama kita tulis dulu 20 per 10 Disama dengan Ya ingat berbalik nilai Ya dibalik Yaitu 15 yang tnya kita balik menjadi t per 15 Karena ini perbandingan berbalik nilai Karena ini perbandingan berbalik nilai Selanjutnya Kalikan seperti biasa 10 kali T Sama dengan 20 kali 15 Ya seperti ini Kemudian 10 T Sama dengan 20 kali 15 Hasilnya 300 Berarti T Sama dengan 300 Per 10 Berapakah 300 Per 10 Hasilnya sama dengan 30 Jadi Pesediaan makanan Akan habis dalam waktu 30 minggu Berarti Jawabannya Yaitu yang C Pembahasan soal yang kedua Yaitu Tentang pekerja dan waktu Ya Perhatikan Sebuah proyek Dikerjakan oleh 8 orang Dapat selesai dalam waktu 15 hari Supaya proyek selesai dalam 12 hari Berarti waktunya dipercepat Pekerja yang perlu ditambah Adalah titik-titik Penyelesaiannya Tuliskan tabel Ya disini ada banyak pekerja dan waktu Dari soal Banyak pekerja nya 8 orang Waktu yang dibutuhkan 15 hari Ditanyakan banyak pekerja nya disini X orang Waktu yang diselesaikan atau dibutuhkan 12 hari Kalian perhatikan Waktunya berkurang Tentunya pekerja nya bertambah Karena ya Karena butuh tambahan pekerja Nah ini menggunakan konsep Perbandingan berbalik nilai Seperti biasa kita tulis disini 8 per X Nah yang kita balik di kolom yang keduanya Agar mempermudah ya Berarti menjadi 12 per 15 Seperti biasa Seperti biasa Kita kalikan ya X dengan 12 Kemudian 8 dengan 15 Sehingga 12 X sama dengan 8 kali 15 Berarti 12 X sama dengan 120 X sama dengan 120 per 12 Peroleh sama dengan 10 Berarti pekerja nya ada 10 orang Nanti yang ditanyakan adalah pekerja yang perlu ditambah Berarti Tambahan pekerja nya adalah 10 Ya Dikurangi 8 Ya dari awal Pekerja yang awal Yaitu sama dengan berapa orang 2 orang Maka tambahan pekerja nya yang dibutuhkan yaitu 2 orang Pembahasan soal yang terakhir Nomor 3 Sony melakukan perjalanan dari kota Tasikmalaya ke Subang dengan menggunakan mobil Sony memerlukan waktu 4 jam dengan kecepatan rata-rata 60 km per jam Jika perjalanan pulang melewati jalan yang sama dengan kecepatan rata-rata 50 km per jam Berapa lama Sony sampai di Tasikmalaya? Ya perhatikan disini Seperti biasa kita tuliskan informasi soalnya Kecepatan dan waktu Dari soal dengan kecepatan 60 km per jam Waktu yang ditempuh Sony 4 jam Kemudian jika pulangnya dengan kecepatannya 50 km per jam Ditanya waktu sampai berapa jam Perhatikan kecepatannya berkurang Tentunya waktunya akan bertambah atau semakin lama Karena ini berbeda ya Berarti menggunakan perbandingan berbalik nilai Seti biasa kita selesaikan 60 per 50 sama dengan Ya dibalik ya Kolam keduanya menjadi T per 4 Kemudian kita kerjakan Seti biasa 50 kali T Kemudian 60 kali 4 Diperoleh 50 T sama dengan 60 kali 4 Yaitu 50 T sama dengan 240 Berarti T sama dengan 240 per 50 Sama dengan 4,8 jam Berarti waktunya kan sama dengan 4,8 jam Biasanya kita tulis nih yang 0,8 nya kita ubah ke dalam menit Yaitu 4,8 jam itu artinya 4 jam tambah 0,8 kali 60 menit Berarti 4 jam 48 menit Jadi waktu yang dibutuhkan Sony untuk sampai di Tasik Malaya Dengan kecepatan rata-rata 50 km per jam adalah 4 jam 48 menit Demikianlah materi tentang perbandingan berbalik nilai Ibu ucapkan terima kasih atas perhatian kalian semua Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton